Udang papai adalah udang yang berukuran kecil dan mungil Biasanya digunakan sebagai bahan baku Pembuatan olahan terasi tradisional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya si anak kampung Hai teman-teman sekalian Kali ini saya berada di lapas ikan Namun kali ini teman-teman sekalian Saya berbagi informasi tentang udang papai Keunikan udang papai Udang papai atau udang rebun adalah udang yang berukuran kecil dan mungil Biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk olahan terasi Baik terasi tradisional maupun tradisi modern Udang papai atau udang rebun ini memiliki peluang usaha yang menguntungkan Selain harganya yang ekonomis Juga banyak diminati oleh orang-orang Ya tentunya Baik yang berbentuk olahan siap saji maupun yang masih berbahan baku Nah bagi para emak-emak maupun para pecinta masak Tentu sudah tahu yang namanya udang rebun Atau udang papai Udang papai ini ternyata memiliki banyak resep olahan Dan tentunya sangat lezat dan enak di lidah para pecinta kuliner Macam olahannya Dari sambal suntil udang rebun Tumis bawang rebun Rebon goreng kering Tumis udang papai Tumis udang papai Tumis udang papai Oseng papai pedas Peye udang papai Dan masih banyak lagi jenis olahan lainnya Nah, pastikan udah ngerebon ada di rumah kita Dan berkaryalah untuk mengolah demi kebahagiaan dan kesintaan pada keluarga Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih